teman-teman bisa lihat ya, mesin ini sambut menggerakkan dengan putaran sampai 3.600 RPM dengan mudahnya dan kecepatan yang kita jalankan ini itu sampai 6 knot atau 11, berapa km sejak seperti itu ya ini kenapa harus memilih firman Indonesia SFE 460 karena dia memiliki tenaga yang kuat, kemudian putaran yang konstan, bahan bakar yang irit atau hemat dan juga memiliki ketahanan yang cukup tangguh di firman saya banyak sekali menjual jenis mesin-mesin, salah satunya adalah jenis ini mesin penggerak serbaguna, jadi mesin ini teman-teman bisa pakai untuk menggerakkan benda apapun seperti parut kelapa, kemudian mesin-mesin pertanian, kemudian seperti ini pompa air, dan juga lain-lainnya mesin ini juga memiliki banyak sekali jenisnya, mulai dari 5 HP sampai belasan HP di kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana saya mereview mesin penggerak berkapasitas 18 HP di perahu nelayan jadi di sana saya perahunya tidak begitu besar dan tidak begitu kecil juga kita akan praktekan dan melihat bagaimana ketangguhan mesin ini bagaimana kecepatan mesin ini, dan ya semuanya yang akan saya jelaskan di sana jadi teman-teman ikuti terus video saya ini ayo sekarang saya sudah sampai di Pulau Bintang di Bantan Lama ya, kita akan naik kapal nelayan yang sudah dipasangkan engine firman SF-E460 di sana ayo kita ya biar lebih aman, kita pakai rompi pelampung karena saya masih pemula sekali sekarang ini kapalnya sudah dipasangkan ya, yang tadi saya bilang di sana jadi saya tidak mempraktekkan bagaimana cara pasangnya karena teman-teman nelayan pasti sudah tahu dan memang engine firman ini sudah memiliki mounting untuk bisa dipasangkan di semua jenis perahu terutama mesin perahu yang seperti ini ya sekarang kita turun oke seperti jadinya saya di awal video, saya akan mempraktekkan mesin penggerak ini di laut yang teman-teman bisa lihat di sini ini laut memang bukan laut lepas tapi di dekat daerah Banten jadi mesin ini memiliki daya 18 HP dengan putaran maksimum 3.500 RPM kalau di perahu seperti ini kita bisa dapat menempuh dengan kecepatan sampai 6 knot atau sekitar 11 km per jam sekarang kita hidupkan langsung nah sekarang kita sudah berjalan dengan digerakkan oleh mesin penggerak ini jadi pada saat penggugian ini saya menggunakan baling-baling atau fluster dengan ukuran 90 dan ini adalah kecepatan idle yang dimiliki mesin penggerak ini oke, kita akan maksimalkan kecepatan ini sampai 3.500 RPM kita akan lihat bagaimana kemampuan mesin ini untuk menggerakkan perahu ini dengan begitu cepatnya ayo kita akan lihat bagaimana kecepatan sambut menggerakkan dengan putaran sampai 3.600 km dengan mudahnya dan kecepatan yang kita jalankan ini itu sampai 6 knot atau 11, berapa km sejak ngomong-ngomong konsumsi bahan bakar, jadi mesin ini memiliki konsumsi yang cukup spirit kalau teman-teman menggunakan mesin ini dengan throttle atau gas menit kita 70% jadi ini idle dan kurang lebih sekitar begini ya, kurang lebih sekitar begini, teman-teman dapat menghabiskan bensin kurang lebih 3,5 liter dalam waktu 4 jam, itu cukup iri teman-teman, kita akan coba lagi 100% ya teman-teman bisa lihat sendiri, tidak ada tentakan atau bahasa istilahnya ngedeng dari mesin ini RPM putarannya konstan dan kecepatannya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini sekarang teman-teman bertanya bagaimana kesediaan spare part dari mesin penggerak ini teman-teman tidak usah khawatir, sekarang teman-teman buka saja www.pirmanindonesia.com cari mesin ini dan itu ada kolom spare partnya, itu lengkap sekali spare partnya, teman-teman bisa langsung order online gitu bagaimana ketahanan dari mesin ini, ya, jadi ketahanan mesin ini, ini sangat tangguh sekali teman-teman tidak usah khawatir, karena dia memiliki jaminan itu kurang lebih sekitar 1 tahun oke, jadi untuk bagaimana cara mendapatkannya, gampang sekali di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, ataupun di daerah-daerah yang ada di sini teman-teman bisa cari firman Indonesia, atau kalau teman-teman mau WhatsApp dulu, boleh WhatsApp di sini nah, jadi begitu ya, jadi teman-teman, makanya ini kenapa harus memilih firman Indonesia SFE 460, karena dia memiliki tenaga yang kuat, kemudian putaran yang konstan, bahan bakar yang irit atau hemat dan juga memiliki ketahanan yang cukup tangguh selain menggunakan perahu ini, jadi teman-teman bisa menggunakan mesin penggerak ini untuk berbagai macam kebutuhan, seperti parut kelapa, kemudian juga untuk menggerakkan traktor dan apapun itu yang membutuhkan putaran dan menghasilkan apapun itu yang teman-teman mau oke, dari saya mungkin cukup seperti ini saja, jadi teman-teman kalau ingin melihat lagi ketangguh jangan lupa klik subscribe dulu channel youtube firman Indonesia dari saya Semenah, dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati